Memohon agar Allah terus memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk bisa istiqamah di atas apa yang Allah cintai dan Allah rizai. Salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan seluruh umatnya yang mengikutinya dengan penuh keikhlasan hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan adab dan akhlak dari seorang Muslim. Di mana pada kesempatan yang lalu kita pernah membahas atau kita membahas secara umum berkaitan dengan adab dan akhlak serta pentingnya akhlak itu di dalam Islam, pentingnya akhlak itu di dalam al-Islam. Baik akhlak yang berkaitan dengan Allah, dengan Rasulnya, ataupun akhlak yang berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia. Dan Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengajarkan kepada kaum Muslimin. Setiap apa yang dia butuhkan pada kehidupannya, tidak ada satupun bagian dari sisi kehidupan kita, melainkan Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana petunjuk dan hidayah di dalamnya. Secara khusus, pembahasan kita berkaitan tentang adab ini adalah adab yang berhubungan dengan mu'amalah, hubungan kita sesama manusia. Dan yang akan menjadi sumber pembahasan kita adalah sebuah kitab yang ditulis oleh al-Imam al-Bukhari. Sebuah kitab yang dikhususkan oleh beliau tentang masalah adab yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. kitab yang berjudul al-adab al-mufrod. Kitabnya berjudul al-adab al-mufrod. Dimana kitab ini adalah merupakan kitab hadithiyah. Kitab yang tersusun berisi hadith-hadith Nabi yang mulia AS, yang berkaitan dengan mu'amalah, berkaitan dengan sikap dan adab kita, perilaku kita kepada sesama manusia, termasuk bahkan kepada diri kita sendiri. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah SWT, diantara keuntungan kita mempelajari kitab adab yang berisi tentang hadith-hadith Nabi SAW ini, diantara keuntungannya adalah kita mempelajari adab itu langsung. Dari sumber yang otentik sampai kepada Nabi yang mulia AS, baik berupa keutamaan, baik berupa petunjuk dari adab-adab itu, maka keuntungannya kita belajar hadith adalah kita belajar sesuatu yang berasal dari sumbernya secara langsung, secara langsung. Apalagi kitab ini ditulis oleh Imam Besar, El Imam Al-Bukhari, pengarang kitab Sahih Al-Bukhari, yang dikatakan oleh para ulama' sebagai sesahih-sahih kitab setelah Al-Quran adalah sahih El Imam Al-Bukhari. Karena di dalamnya berisi hadith-hadith yang telah disepakati oleh para ulama' akan keabsahannya. Imam Besar ini pun menulis secara khusus kitab hadith yang berkaitan dengan adab. Di dalam kitab ini, El Adab Al-Mufraat akan dijelaskan oleh El Imam Al-Bukhari sejumlah adab. Di sini terdapat sekitar 1.500 lebih hadith. Di dalamnya terdapat adab-adab, muamalah manusia satu dengan yang lainnya, di mana El Imam Al-Bukhari membuat bab-bab tertentu bagi adab-adab tersebut. Biasanya, El Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ketika membuat suatu judul bab sebelum memaparkan hadith, judul bab itu adalah maksud dan fikih pelajaran dari hadith yang akan disampaikan. Nah, di dalamnya terdapat 1.500 kurang lebih hadith yang berkaitan dengan adab dan muamalah kita, termasuk kepada diri kita sendiri. Ada adab nanti bersin, ada adab nanti menguap dan seterusnya, dari keseharian kita yang datang petunjuknya dari Nabi yang mulia, hadirin dan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah s.a.w. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang disebutkan oleh El Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ini. Berkata Imam Al-Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, Bab Qawlihi Ta'ala Wassaynal insan Biwalidayhi husnan Bab Penjelasan Firman Allah Dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Inilah bab yang pertama yang dibuat oleh El Imam Al-Bukhari dalam pembahasan adab ilmu frot ini. Pertama dijelaskan oleh El Imam bagaimana adab il-Islam, mengajarkan kaum muslimin tentang sikap mereka kepada orang tua. Dan tentunya di sini El Imam Al-Bukhari, kenapa mendahulukan adab seorang anak kepada orang tua sebelum adab-adab yang lainnya. Kenapa adab terhadap orang tua lah yang dibahas terlebih dahulu sebelum kepada yang lainnya. Ini menarik buat kita sekalian. Ini dikarenakan, kenapa adab kepada orang tua lebih didahulukan. Ini dikarenakan, orang tua itu adalah orang yang paling banyak kebaikannya kepada anaknya. Tidak ada manusia yang paling berjasa kepada seorang anak kecuali orang tua, yang pertama. Sehingga dia harus dikedepankan dan harus diperhatikan haknya. Sehingga seorang anak harus memiliki adab terhadap orang tua itu. Kemudian yang kedua, ketika mereka adalah orang yang paling banyak jasanya, maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik. Allah berfirman, hal jaza ul ihsan illa al ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan juga? Itu yang diajarkan oleh Islam. Apalagi kepada orang tua. Orang yang paling banyak kebaikannya kepada seseorang. Orang tua itu. Maka, sudah sepatutnya, kalau mereka adalah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik, sebagai balasan dari kebaikan yang mereka lakukan kepada anaknya. Maka anak itu harus tahu kedudukan orang tua itu. Sehingga mereka tidak remehkan sikap mereka dan adab mereka kepada orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, diantara alasan kenapa abab ini dikedepankan, karena seseorang ketika dia memiliki adab yang baik kepada orang tuanya, maka insya Allah kepada selainnya akan beradab juga. Jika seseorang memiliki adab yang baik kepada orang tuanya, maka insya Allah kepada selain orang tuanya lebih beradab lagi. Kenapa bisa begitu? Ini dikarenakan orang tua banyak jasanya. Orang tua paling dekat dengan dia. Orang tua paling besar haknya. Jika ada seorang yang meremehkan orang tuanya, maka selain orang tua, yang kedudukannya di bawah orang tua, yang kebaikannya di bawah orang tua, yang kedekatannya di bawah orang tua, kalau selain orang tua saja sudah diperlakukan dengan jelek, pasti selain orang tua lebih bisa lagi untuk diperlakukan dengan jelek. Lebih mudah lagi untuk diperlakukan dengan jelek. Maka ketika seorang sudah bisa berbuat baik kepada orang tuanya, insya Allah kepada selain orang tuanya lebih mudah buat dia untuk berbuat baik. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga perlu diperhatikan bagi siapa saja seorang anak bagaimana akhlak mereka kepada orang tua. Sehingga inilah yang membuat pentingnya bab ini untuk dikedepankan. Akhlak seorang anak kepada orang tua. Akhlak seorang anak kepada orang tua. Hadirin dan dimuliakan Allah. Dalam pembahasan ini, Al-Imam Al-Bukhari akan memaparkan kurang lebih 24 bab. 24 bab beserta hadis-hadis yang ada di dalamnya. Satu babnya bisa satu atau dua hadis atau bahkan tiga hadis yang berkaitan dengan bakti kepada orang tua. Di mana 24 bab ini terbagi menjadi bab-bab tentang kebaikan kepada orang tua, bagaimana bentuk kebaikannya, bagaimana keutamaannya. Akan dijelaskan juga tentang durhaka kepada orang tua, apa ancamannya dan keburukan-keburukannya, larangan dari agama ini. Kemudian akan dijelaskan juga bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia, masihkah bisa seorang anak untuk terus berbakti kepada orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka ini kurang lebih isi dari 24 bab itu. Mari kita baca apa yang terdapat dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hadis yang pertama dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini Abu Amr ibn Syaib, Abu Amr wa Syaibani ya'kul, Haddathana sahibu hariddar wa'umaa biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud. Telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini, dan dia mengisyaratkan kepada rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi SAW. Seorang yang memiliki keutamaan yang besar, ulama'nya umat ini. Di antara orang yang pertama masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud. Yang Nabi pernah memuji beliau ketika beliau pernah ditertawakan oleh teman-temannya. Ya, dia pernah naik tangga. Kemudian, orang-orang di bawahnya menertawakan Abdullah bin Mas'ud, dikarenakan betisnya yang sangat kecil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kenapa kalian tertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud? Sesungguhnya betisnya itu, ketika ditimbang nanti di umul kiamah, lebih berat dari gunung Uhud. Lebih berat dari gunung Uhud. Itu betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan kepada kita sekalian, bahwasannya nanti di umul kiamah, yang ditimbang, yang akan ditimbang nanti di umul kiamah, adalah pahala amal, dan pelaku amal. Pahala amal, dan pelaku amal. Itu akan ikut ditimbang. akan ikut ditimbang. Nabi SAW pernah menjelaskan, akan datang nanti di umul kiamah, seorang dengan badan yang sangat besar. Tapi ketika ditimbang, timbangannya tidak lebih berat dari sayap nyamuk. karena kualitasnya tidak ada. Tapi Abdullah bin Mas'ud, betisnya kecil, ditimbang, betisnya saja, lebih berat dari gunung Uhud. Lebih berat dari gunung Uhud. Kemudian juga, kisah Abdullah bin Mas'ud ini, memberikan kita pelajaran, bahwasannya Allah, tidak melihat seseorang, dari rupa mereka, dari harta mereka, dari kekayaan mereka, dari dunia mereka, tapi yang Allah lihat adalah, amal, dan hati mereka. Yang Allah lihat adalah, amal dan hati mereka. Abdullah bin Mas'ud, mungkin seorang yang betisnya kecil, tapi amalnya mulia, orang yang, diantara orang yang pertama, masuk dalam Islam, maka lihatlah bagaimana, kutaman yang sangat besar, yang ada pada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, Sa'altun Nabiya, s.a.w. Aku pernah bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabu ilallah azwajal, amal apa yang paling dicintai, oleh Allah s.a.w. Maka Nabi bersabda, as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya, kultu thumma'ay, aku bertanya lagi, kemudian apa, kuala thumma birrul walidain, kemudian setelahnya, setelah sholat adalah, berbakti kepada orang tua. Kultu thumma'ay, aku katakan lagi, kemudian apa, kuala thummal jihad fi sabillillah, kemudian jihad di jalan Allah s.a.w. kuala kata Abdullah bin Mas'ud, haddathani bihin, Nabi memberitahukan aku tentangnya, walawistazdatu lazadani, kalau aku minta tambah, pasti terus ditambahkan oleh Rasulullah, kemudian apa, kemudian apa, pasti akan dijelaskan lagi. Tapi Abdullah bin Mas'ud mencukupkan tiga ini. hadis yang mulia ini, hadirin dan dimuliakan Allah, memberikan pelajaran bagi kita sekalian, khususnya, permasalahan bakti kepada orang tua. Bahwasannya bakti kepada orang tua, adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, setelah hak Allah s.a.w. ditunaikan. makanya Nabi ketika ditanya, amal apa yang paling hafdal? Solat pada waktunya. Ini hak Allah. Kemudian setelah itu apa? Berbakti kepada orang tua. Maka berbakti kepada orang tua, adalah amalan yang sangat besar, di sisi Allah, setelah menunaikan hak Allah s.a.w. setelah menunaikan hak Allah s.a.w. Sangat dicintai oleh Allah s.a.w. Maka orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah s.w.t. Berbakti kepada orang tua, adalah kebaikan yang terbesar, setelah seseorang menunaikan hak Allah. Ini yang menjadi maksud, kenapa hadis ini dibawakan dalam bab ini. Bahwasannya hadis ini menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Bahkan hadis ini secara jelas menunjukkan bahwasannya berbakti kepada orang tua, lebih diutamakan daripada jihad. Lebih diutamakan daripada jihad di jalan Allah. Kenapa? Apa alasannya? Karena bakti kepada orang tua, sifatnya fardu'ain. Ada pun jihad, sifatnya fardu'kifaya. Sifatnya fardu'kifaya. Tidak wajib untuk semuanya. Tapi kalau berbakti sama orang tua, wajib a'in. Wajib untuk setiap pribadi. Walaupun nanti datang rincian lagi. Ketika mungkin seorang orang tua memiliki anak yang banyak. Yang kemudian anak-anak itu tentunya sudah berpisah tempatnya. maka kewajiban ketika itu jadi terbebani kepada mereka semua secara umum. Kalau sudah ada yang tegak untuk berbakti mengurus orang tua dalam keadaan mereka yang sudah lemah biasanya, maka kewajiban yang lainnya jadi gugur. Tapi tetap kebuatan baik itu harus disambung terus. Tapi dalam mengurus dan kebaikan-kebaikan secara rinci, nanti ada rinciannya lagi. Ada rinciannya lagi. Kan kita biasanya seperti itu. Orang tua di kampung, anak-anaknya sudah misah semua. Kalau tidak ada yang mengurus orang tua yang di kampung itu, ketika mereka sudah tidak bisa lagi mengurus diri mereka sendiri, butuh kebutuhan dan seterusnya, kalau anak-anaknya tidak ada yang mengurusnya untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka dosa semua itu anak-anak. Tapi kalau sudah ada yang mengurusnya, yang lainnya bisa gugur kewajiban mengurus, tapi tetap ada kewajiban untuk terus berbakti kepada orang tua mereka. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita sekalian tentang keutamaan dari sholat itu. Sholat pada waktunya. Sholat wa'ala waqtihah. Utaman sholat pada waktunya. Kita tidak membahas hal itu, yang lebih kita fokuskan adalah berkaitan dengan masalah adabnya saja insyaAllah. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua yaitu hadis Ya'ala bin Atta' dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah berkata, Ridho' Rabb fi ridho'l walid, wa sakhatul Rabb fi sakhatil walid. Ridho' Allah berada pada keridoan orang tua, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Ini tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis ini dihasankan oleh para ulama, tentang sanatnya. Dimana hadis ini menjelaskan kepada kita, diantara keutamaan dari berbakti kepada orang tua, bahwasannya berbakti kepada orang tua, akan mendatangkan keridoan dari Allah SWT. Berbakti kepada orang tua, akan mendatangkan keridoan dari Allah. Dan juga hadis ini mengisyaratkan tentang besarnya kemurkaan Allah pada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bahwasannya kedurhakaan kepada anak, sebab kemurkaan Allah SWT. Hadirin dan dimuliakan Allah, kemudian pertanyaannya dari, apa namanya, kepada kita sekalian, apa yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua? Apa itu yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua? Bagaimana berbakti kepada orang tua? Bagaimana batasan syariat berkaitan dengan bakti kepada orang tua? Perulama mengatakan, yang namanya bakti kepada orang tua, adalah setiap perkataan dan perbuatan yang akan diridui oleh orang tua. Yang diridui oleh orang tua, selama tidak bertentangan dengan syariat. Bakti kepada orang tua adalah setiap perkataan dan perbuatan, tingkah lakukah, perkataan, ucapan, dan seterusnya sikap yang disenangi oleh orang tua, yang diridui oleh orang tua. Batasannya selama tidak dilarang oleh syariat. Selama tidak dilarang oleh syariat. Karena kalau dilarang oleh syariat, maka kita tidak boleh membuat ridho manusia dengan mendatangkan murka Allah. Tidak boleh. Tapi secara umum, apapun bentuknya, secara umum, apapun bentuknya, maka perkataan ataupun perbuatan, jika itu akan menyenangkan orang tua, maka itulah bakti. Selama tidak dilarang oleh syariat. Kalau dilarang oleh syariat, misalnya, orang tua kita menyuruh beli homer, maka kita tidak boleh mentaatinya. Kenapa? Karena syariat melarang homer itu. Agama melarang minum homer. Orang tua menyuruh kita bunuh diri. Tidak boleh kita taati. Kenapa? Karena agama melarang kita untuk bunuh diri. Tapi kalau orang tua menyuruh kita untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, apapun itu, maka mentaati mereka adalah suatu kewajiban. Kebaikan kepada mereka. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu adalah kebaikan. Itu adalah bakti kepada orang tua. Nah itu. Itu yang dimaksud dengan bakti kepada orang tua. Kemudian bab yang kedua. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bab yang kedua, bab yang berjudul bab berbakti kepada ibu. Secara khusus disebutkan berbakti kepada ibu. Karena ada hadith Nabi SAW yang mengedepankan dan mementingkan kedudukan ibu itu. maksudnya ibu adalah orang tua yang harus didahulukan kebaikan kita kepada ibu kita. Ini dengan beberapa alasan. Kenapa ibu didahulukan untuk diperlakukan dengan baik dan lebih besar haknya. Ini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama dikarenakan ibu yang paling banyak kebaikannya untuk anak-anaknya. Bukan berarti ayah gak ada kebaikannya. Ayah ada kebaikannya. Nanti ada bab khusus birrul ab bakti kepada bapak. Tapi ibu didahulukan dari kedua orang tua. Dikarenakan memang kalau dibandingkan antara bapak sama ibu maka ibu yang lebih banyak. Lebih besar. Lebih besar. Ibu yang mengandung anaknya. Ibu yang melahirkan anaknya. Ibu yang mengurus anaknya. Dari kecil. Dan seterusnya yang menyusuinya. Ini gak terhitung. Ini gak terhitung. Maka Islam menempatkan kedudukan bagi seorang ibu. Kedudukan yang tinggi sekali. Di hadapan anak-anaknya. Di mata anak-anaknya. Harus diperhatikan bakti kepada ibu itu. Karena jasanya yang paling besar diantara kedua orang tuanya. Ini salah satu sisi kenapa ibu lebih dikedepankan dan diutamakan dalam bakti. Kemudian yang kedua. Kenapa ibu dikedepankan? Karena ibu itu adalah seorang wanita. Seorang wanita. Islam adalah agama yang sangat menghargai dan memuliakan wanita. Dan tahu tentang keadaan mereka. Tentang hati mereka. Tentang perasaan mereka. Yang lebih daripada laki-laki. Maka mengecewakan mereka gak seperti mengecewakan bapak. Karena mereka lebih perasaan. Karena mereka lebih sensitif dan seterusnya. Maka Islam agama yang selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika seperti inilah kedudukan seorang ibu. Dan keadaan mereka sebagai seorang wanita. Maka diingatkan kepada anak-anak itu. Untuk sangat memperhatikan ibunya. Untuk sangat memperhatikan ibunya. Sensitifnya mereka. Perasaan mereka. Posisi mereka sebagai seorang wanita. Yang terkadang lemah. Tidak seperti laki-laki. Belum lagi jasa yang banyak. Dan seterusnya. Maka dikedepankanlah ibu. Maka dikedepankanlah ibu. Inilah agama kita yang mulia alislam. Selalu memposisikan dan menempatkan masing-masing pada tempatnya. Orang tua kedua-duanya kita harus bakti. Tapi ketika suatu keadaan yang tidak memungkinkan kita. Untuk berbakti kepada keduanya. Mana yang harus diutamakan. Maka yang diutamakan adalah ibu. Maka yang diutamakan adalah ibu. Tapi ini bukan berarti. Bolehnya kita durhaka kepada bapak. Atau bukan berarti kita menyepelekan hak bapak. Tapi enggak. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi maksudnya ibu harus sangat diperhatikan. Karena hal-hal tersebut jasa mereka yang lebih banyak dan keadaan mereka sebagai seorang wanita. Dimana Islam sangat menghargai, melindungi, menjaga, merawat para wanita itu. Maka sebagai seorang anak dia harus sangat memperhatikan ibunya. Maka dibuatlah bab birul'um. Kemudian dibawakan hadis-hadis disini yang mungkin terkenal dan kita sering baca. Rasulullah SAW pernah ditanya. Man abar. Siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbakti kepadanya. Kemudian Nabi menjawab. Kemudian ditanya lagi. Dijawab lagi. Ditanya lagi. Kemudian ditanya lagi. Nabi ditanya. Siapa yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya. Nabi jawab. Ibumu. Ditanya lagi. Nabi jawab. Ibumu. Ditanya lagi. Nabi jawab. Ibumu. Yang keempat baru. Ketika ditanya lagi. Nabi jawab. Bapakmu. Kemudian yang terdekat. Kemudian yang terdekat. Hal zuri ini dimulakan Allah SWT. Jelas sekali hadis ini. Menunjukkan kepada kita sekalian. Ibu harus sangat diperhatikan dalam bakti itu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita sekalian. Dalam berbuat baik. Itu ada tingkatan-tingkatan. Mana yang harus kita dahulukan. Mana yang harus kita kedepankan. Lihat kata Nabi. Ibumu, 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 bapakmu. Kemudian yang terdekat. Kemudian yang terdekat. Begitulah dalam berbuat baik. Yang terdekat harus diutamakan. Yang paling banyak kebaikannya kepada kita itu didahulukan. Dan ibu paling banyak. Kemudian ayah. Kemudian yang terdekat dengan kita. Dari kaum kerabat. Orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Dari yang terdekat. Kakek, nenek, paman, dan seterusnya. Anak-anak. Begitulah Islam. Mengajarkan kepada kita sekalian. Bosannya orang-orang yang paling dekat dengan kita. Lebih berhak kebaikannya. Dari kita sebelum yang lainnya. Makanya sangat aneh. Kalau ada seorang anak. Dia bisa berbuat baik kepada temannya. Tersenyum kepada temannya. Bercanda dengan temannya. Tapi dengan ibunya selalu bawaannya marah-marah. Dengan bapaknya selalu bawaannya menyepelekan. Menyepelekan perintahnya. Menyepelekan nasehat-nasehatnya. Maka ini sungguh sangat tidak baik sekali. Kepada temannya dia bisa. Untuk tersenyum. Kepada ibunya dia enggak bisa. Padahal ibunya yang lebih berhak untuk kebaikannya sebelum yang lainnya. Kepada ayahnya dia tidak mau terima nasehatnya. Padahal kalau teman-teman yang ngasih tahu, ngasih nasihat, ngasih masukan dia terima. Ini sungguh sikap yang sangat terbalik. Dan sangat keliru. Karena orang tua harus dikedepankan, didahulukan. Lebih didengar, lebih diperhatikan dari yang lainnya. Karena itu yang diajarkan oleh agama kita yang mulia. Yang paling banyak kebaikannya kepada kita, yang paling dekat hubungannya dengan kita, itu yang harus diutamakan sebelum yang lainnya. Kalau kepada yang lainnya kita bisa berbuat baik, kenapa kepada yang paling dekat ini enggak bisa? Kemudian hadis yang keempat. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiallahu ta'ala anhumah. Hadisnya disahihkan oleh para ulama. Dia berkata, Pernah datang seorang kepada Abdullah bin Abbas. Fakol. Kemudian orang ini berkata, Ini khatob tu imru'atan fa'abad antan kihani. Aku pernah meminang seorang wanita, akan tetapi wanita itu menolak aku. Kemudian ada orang lain meminang wanita yang menolak aku tadi. Fa'abad antan kihaha. Dan wanita ini suka untuk menikahi laki-laki tersebut. Diterimalah. Dia enggak diterima, orang lain diterima. Fa'girtu alaiha. Maka aku pun cemburu kepada mereka. Fa'katal tuha. Maka aku bunuh si wanitanya ini. Fahalli min taubah. Apakah aku bisa bertobat? Masih terbuka pintu taubat untukku. Hadirin, memulakan Allah sunnah ta'ala. Potongan, apa namanya, riwayat yang dibawakan oleh Mbukhori ini, memberikan kita pelajaran yang sangat penting sekali. Terutama di akhir zaman ini. Terutama bagi para pemuda. Yakni permasalahan hati, kecemburuan. Janganlah kecemburuan kita, membuat mata kita tertutup, sehingga melampaui batas dalam bertindak. Perlu kita ketahui, ketika seorang hatinya diisi dan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, tentu dia tidak akan melakukan hal yang demikian. Menyukai seorang wanita, ketika ditolak sampai harus membunuh wanita tersebut. Padahal membunuh dosa yang sangat besar di dalam Islam. Tapi ini diantara kejadian dan fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita. Pembunuhan terjadi dengan sebab cinta. Dan ini tidak dilakukan kecuali orang yang hatinya jauh dari kecintaan kepada Allah dengan benar. Dari orang yang tidak diisi dengan keimanan. Kenapa sampai dia bisa melakukan dengan tangannya membunuh orang lain, hanya dengan gara-gara cemburu seperti ini. Ini berarti sedikit dan kurangnya kecintaan dia kepada Allah. Sehingga dia melebihkan dan lebih mengutamakan rasa cemburunya ketika ada orang yang dicintainya dimiliki oleh orang lain. Kalau dia besar kecintaannya kepada Allah, maka dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Di antara kecintaan kepada Allah, kecintaan karena Allah adalah seorang itu suka. Jika orang lain mendapatkan kebaikan, seperti kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kalau memang baik untuk si wanita ini yang menolaknya, harusnya kalau dia mencintai orang tersebut karena Allah, wanita ini karena Allah, ya dia tidak ada masalah, dia relakan. Kalau kecintaannya berlandaskan karena Allah, tidak akan terjadi pembunuhan ini. Karena kecintaan yang dilandasi karena Allah dan di jalan Allah, akan menyenangi kebaikan untuk orang yang dicintainya, seperti dia senang kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalau memang dia senang dan suka kepada orang lain dan itu menjadi kebahagiaannya, kenapa kita harus resah? Kalau kecintaan itu karena Allah, itu maksudnya. Itu maksudnya. Tapi kalau kecintaan itu hanya dilandasi dengan hawa, nafsu, dilandasi dengan ketamakan, dan rasa ingin menguasai secara keseluruhan, inilah yang terjadi. Sikap membabi buta yang akan mendorong dan menjurumuskan kepada perbuatan yang sangat jelek, membunuh diantaranya. Dan juga perbuatan jelek yang lainnya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Karena cinta yang buta, yang tidak dilandasi karena Allah. Dimana sebelumnya orang ini telah mengosongkan hatinya dari kecintaan kepada Allah, dan dia isi kepada kecintaan kepada selain Allah. Hingga akhirnya kecintaannya pun membabi buta seperti ini. Bagi orang-orang yang terkena penyakit ini, cinta buta, maka ini penyakit. Dia harus hilangkan dan diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Kembalikan cintanya itu kepada track yang benar. Mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah dan di jalan Allah s.a.w. Tidak ada sesuatu pun selain Allah, yang boleh dicintai dengan sendirinya, kecuali Allah saja. Ada pun selain Allah, kita cintai, kita suka, kita senang karena Allah. Karena Allah mencintainya, karena Allah menyayanginya, dan seperti apa yang Allah tunjukkan di dalam mencintai dan menyayangi, itulah yang kita lakukan. Maka kita lebih mengedepankan cinta kepada Allah. Dan inilah cirinya orang-orang beriman. Kata Allah s.a.w. Walladzina amanu asyadduhubban lillah. Ada pun orang-orang yang beriman, maka mereka sangat cinta kepada Allah s.a.w. Nah ini diantara penyakit dan fenomena masyarakat yang banyak, kita saksikan di berita-berita pembunuhan dengan sebab, cinta yang membabi buta seperti ini. Dimana sebab utamanya adalah kekosongan hati seseorang dari kecintaan kepada Allah dengan benar, sehingga dia melandaskan kecintaannya itu hanya berdasarkan ketamakan dan hawa nafsu, dan rasa ingin memiliki, tanpa lagi memikirkan apa yang Allah cintai dan rizai. Kemudian, tapi dia orang ini kelihatannya menyesal. Dan dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bisa gak aku taubat? Ya, maka kata Abdullah bin Abbas, Ummu kahayyah, ibumu masih hidup gak? Kalau lah, maka orang ini bertanya, lah, ibuku sudah meninggal dunia. Kalau, umudah Abdullah bin Abbas berkata lagi, Tup ilallah azawajal, wa taqarrab ilaihi mas tata'ta. Kalau gitu, bertobatlah kamu kepada Allah, dan, mendekatlah kepada Allah, dari ibadah-ibadah, dengan ibadah-ibadah yang kau sanggup lakukan. Fadahabtu, maka aku pun pergi. Fasal itu Ibn Abbas. Kemudian, dia datang lagi, tanya kepada Ibn Abbas, lima sa'al tahu, an hayi hayati ummih, kenapa, engkau nanyain, ibuku masih hidup atau enggak tadi? Orang ini pergi sudah. Kemudian dia nanya lagi, kenapa tadi menanyakan ibuku masih hidup atau tidak? Fakal, maka Abdu Ibn Abbas berkata, inilah amalan akrab ilallah azawajal, min birril walidah, karena aku enggak tahu. Aku tidak mengetahui, ada amalan, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, dari berbakti kepada ibu. Ini pelajaran bagi kita sekalian, bahwasannya keburukan, bisa hapus, bisa hilang dengan kebaikan. Keburukan itu dapat hilang dan hapus, dengan kebaikan. Makanya Abdullah bin Abbas, mengarahkan kepada si pembunuh yang ingin taubat ini, untuk bakti kepada ibunya, yang dengan ini dapat menutupi kesalahan-kesalahannya. Dan juga Abdullah bin Abbas menjelaskan, enggak ada kebaikan, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, tentunya setelah perkara yang wajib. Tentunya setelah menunaikan hak Allah. Enggak ada yang lebih mendekatkan kepada Allah, kecuali bakti kepada ibu. Makanya hadirin, penting untuk kita perhatikan, bahwasannya ketika kita berbakti kepada ibu, itu kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan diberikan pahala, dan kita akan dicatat kebaikan-kebaikannya. Sebagian dari kita tidak merasakan hal ini, sehingga terkadang meremehkan perbuatan baiknya kepada ibunya. Walaupun hanya sekedar tersenyum kepadanya, walaupun hanya sekedar tidak menyakiti perasaannya. Padahal itu semua tercatat di sisi Allah, sebagai amalan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah, bahkan yang paling mendekatkan dirinya kepada Allah. Bakti kepada ibu. Hakanya ini, author yang sangat besar sekali dari pemahaman Abdullah bin Abbas mengenai bakti kepada ibu itu. Kemudian, apa namanya, bab yang ketiga, dibuatkan oleh al-imam al-Bukhari, bab birrul ab, bakti kepada bapak. Bakti kepada bapak. Ini bukan berarti, ketika kita diperintahkan untuk memperhatikan hak ibu, kemudian kita melalaikan bapak. Bapak itu juga orang tua. Yang juga kita harus berbakti kepada mereka. Makanya diingatkan secara khusus oleh al-imam Bukhari, bab birrul ab, bab bakti kepada bapak. Dibawakan di sini, hadith, Seperti hadis yang ketiga tadi Siapa orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya Nabi jawab, ibumu, 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 kemudian bapakmu Dua hadis dibawakan disini Yang menunjukkan bapak juga harus kita berbuat bakti kepada mereka Akan tapi, kenapa ibu dikedepankan ini dalam kasus Dalam kasus-kasus tertentu misalnya gini Contoh ringannya Kita punya uang seribu Gak mungkin kita bagi kepada keduanya Keduanya butuh Kepada siapa yang harus kita berikan terlebih dahulu Ibu dulu Ini contoh ringannya seperti itu Kita gak mungkin berbuat bakti kepada keduanya Maka siapa yang harus kita kedepankan ya ibu dulu Tapi kalau kita bisa maka tentu kedua-duanya Gak boleh diremehkan Ibu dikasih, bapak dikasih Ibu diperlakukan baik, bapak diperlakukan dengan baik Ibu dinafkahi, bapak juga dikasih uang Terkadang seorang anak ketika bapak dan ibunya sudah tua Maka dia hanya memberi uang kepada ibunya Karena pikirannya kan ibunya yang belanja masak Bapaknya gak dikasih uang Bapaknya dia diberi nafkah juga Bapaknya gak minta memang Si anak pikir kan Apa namanya Udah diurus sama ibu Ntar ibu yang masak dan seterusnya tinggal makan aja Ini keliru dan salah Memang ibu yang masak dan mengatur nanti dari belanjaannya dan seterusnya Tapi bapak juga gak boleh diremehkan perasaannya Dia juga punya kebutuhan Dia mungkin mau jajan Dia mau kemana Mengunjungi temannya Dan itu kan memerlukan uang Ini kalau orang tua udah tua gak bisa berbuat apa-apa Nah terkadang anak-anak itu meremehkan bapaknya Meremehkan bapaknya Maka ini gak boleh Bukan maksud Nabi SAW menyebutkan ibu tiga kali Bapak yang keempat Bukan maksud bapak itu haknya remeh Bukan Tapi Nabi SAW dan syariat ini ingin mendudukan sesuatu pada tempatnya Tapi bapak juga termasuk bagian dari orang tua Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain menjelaskan Anta wa maluka liabik Engkau dan hartamu itu milik bapakmu Engkau dan hartamu itu milik bapakmu Secara khusus Nabi sebutkan bapak Sehingga kalau seorang bapak ngambil uang anaknya Maka bapak itu tidak dikatakan sebagai seorang pencuri Karena dia berhak untuk mempergunakannya Tapi biasanya orang tua tidak mau melakukan itu Kalaupun dia melakukan itu Dia punya hak untuk itu Karena kata Nabi Engkau dan hartamu milik bapakmu Hadirin dan mulia kan Allah SWT Pernah ada seorang bertanya kepada seorang guru Mengajar Wahai Sheikh Saya punya istri Dan ibu saya Ibu saya Numpang di rumah saya Sheikh ini mengatakan Coba-coba ulang pertanyaannya Saya punya istri Ibu saya Dan istri saya Bermasalah dengan ibu saya Biasa Menantu sama mertua suka berantem Dan ibu saya itu Numpang di rumah saya Coba-coba ulang pertanyaannya Sampai beberapa kali Saya punya istri Saya punya keluarga Ibu saya numpang di rumah saya Dan ibu saya bermasalah dengan istri saya Ya Ada permasalahan Persilisihan Coba ulang lagi pertanyaannya Terus sampai seperti itu Kemudian kata laki-laki Kata penanyainya Sheikh Kenapa diulang-ulang terus Pertanyaannya kan Apa namanya Jelas Ya Saya punya rumah Bersama anak-anak istri saya Ibu saya numpang di rumah saya Dan ibu saya bermasalah Dengan istri saya Gimana sikap saya Maka kata Sheikh Yang salah itu pertanyaannya Kenapa pertanyaannya salah Iya Kamu sebutkan Ibumu menumpang di rumahmu Karena sebetulnya Kalaupun rumah itu Namanya nama kamu Kamu yang mendapatkannya Kamu yang menghasilkannya Tapi Nabi telah bersabda Anta wa malu kali abik Engkau dan hartamu Itu milik Milik bapakmu Dalam luar yang lain Milik bapak dan ibumu Walaupun posisinya Sepertinya ibumu Menumpang pada kamu Sebetulnya kamu yang Menumpang sama ibumu Gitu Sebetulnya kamu yang Menumpang pada ibumu Karena engkau Dan apa yang kau miliki Adalah milik bapak dan ibumu Maka jangan kamu katakan Ibuku menumpang Hidup Bersama ke aku Gak boleh seperti ini Kita yang numpang sama dia Karena kita dan apa yang ada Sama kita Milik orang tua kita Kalau seperti itu Keadaannya dan kamu tahu Maka berbaktilah Wahai anak Kepada orang tua kalian Berbaktilah Wahai menantu Kepada orang tua Suami-suami kalian Sudah Engkau dan hartamu Milik bapak ibumu Jangan bilang lagi Orang tuamu yang numpang Kepada dirimu Gak boleh Ada pertanyaan seperti itu Ini benar Terkadang Kita Meremehkan Orang tua itu Apalagi ketika mereka Sudah tua Menganggap Mereka nyusahin kita Numpang hidup pada kita Ngabisin beras Dan seterusnya Wah ini Turhaka sekali Padahal kita Dan apa yang kita miliki Milik Orang tua mereka Kalaupun mereka ambil Mereka pergunakan Mereka punya hak Untuk itu Dan gak boleh kita Apa namanya Berbuat jelek Kepada mereka Karena mereka Berlaku seperti itu Ya Nah kemudian Yang keempat Kita sampai jam 6 kali Yang bab yang keempat Disebutkan oleh El Imam Al-Bukhari Bakti kepada orang tua Walaupun Keduanya Berbuat jelek Disebutkan disini Hadis yang Dihasankan oleh Para ulama Yang keempat Yang keempat Tetap 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 gak boleh Durhaka Walaupun orang tua itu Membuat hati kita sakit Gak boleh kita Durhaka sama dia Kadang-kadang orang tua itu Mungkin lagi capek Dan seterusnya Mengeluarkan kalimat-kalimat Yang jelek Sehingga kita Sakit hati kita Tersinggung Kecewa Dan seterusnya Gak boleh dibawa Perasaan Karena itu orang tua Gak boleh Dibalas dengan Kejelekan Dengan kita Gak mau negur Dengan kita Cemberut Depan mereka Gak boleh Walaupun mereka Walim Walaupun mereka Mendolimi kita Gak boleh Membalas Kedoliman mereka Dengan Kedoliman Dengan kejelekan Tapi terus Berbakti kepada Mereka Dari Abdullah bin Abbas Dia berkata Mamin muslim Lahu walidan musliman Yusbihu ilayhima Muhtasiban Illa fatahallahu Babaini Yani minal jannah Wa in kana wahid Dan fawahid Wa in agdoba Ahadahuma Lam yardallah anhu Hatta yardoh anhu Kila Wa in dholamahu Kala wa in dholamahu Kata Abdullah bin Abbas Ya Tidak Ada seorang muslim Yang memiliki Dua orang tua Yang dia bersabar Terhadap Dua orang tua itu Muhtasiban Dengan mengharap Ganjaran dari Allah Ini walaupun Dia capek Letih Mengurusnya Walaupun Orang tua ini Menyusahkannya Membuat sakit hatinya Tapi dia terus Sabar Mengharap Ganjaran dari Allah Kalau dia berlaku Seperti itu terus Allah bukakan Baginya Dua pintu Di surga Tapi Kalau orang tuanya Tinggal satu Maka yang Allah Bukakan satu Saja Orang tuanya tinggal satu Dia terus bersabar Orang tuanya Berbuat jelek Dan selesai Dia terus sabar Allah bukakan satu Kalau masih dua Allah bukakan dua Ya Kemudian Kitab Abdullah bin Abbas Kalau Seorang anak Membuat marah Kedua orang tuanya Atau salah satunya Maka Allah Tidak akan ridho Kepada anak tersebut Sampai orang tuanya Itu ridho lagi Kepada anaknya Masya Allah 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 tidak akan ridho Kepada Seseorang Sampai orang tua itu Ridho kepada orang tersebut Membuat orang tua marah Ini membuat Allah marah Allah tidak akan Mencabut kemarahannya Sampai Orang tua itu Tidak marah lagi Kepada anaknya Kemudian ditanya Kepada Abdullah bin Abbas Wain tholamahu Gimana kalau orang tua itu Menzolimi anaknya Maka kata Abdullah bin Abbas Wain tholamahu Iya Walaupun orang tuanya itu Menzoliminya Tetap gak boleh Membuat mereka marah Hadirin Inumlakan Sonata Allah Sungguh Jauh sekali kita Dari adab Yang diajarkan oleh Islam Dalam bakti kepada orang tua Baru satu Kita banyak Mengecewakan mereka Kita banyak Membuat mereka Menangis Kita banyak Membuat mereka Jadi murka Dan marah Kepada kita Gak ada jalan Kecuali Harus kita ketahui Inilah kedudukan orang tua Dalam Islam Gak boleh Berbuat jelek Kepada mereka Walaupun mereka Berbuat zalim Walaupun mereka Berbuat zalim Kemudian Hadirin Dimuliakan Allah S.A.T. Bab yang kelima Dibuat Bab oleh Al-Imam Al-Bukhari Bab Linil Kalam Liwalidehi Bab Penjelasan Bertutur kata Dengan lembut Kepada Kedua orang tua Ini diantara Bentuk Bakti Kepada orang tua Berbicara Kepada mereka Dengan Lemah lembut Dengan lemah lembut Ya Tentunya Ini Dikembalikan Kelemah lembutan itu Kepada Apa yang menjadi Uruf Kebiasaan manusia Dari latar belakang Mereka Masing-masing tentunya Ada sebagian suku Kalimatnya Keliatannya keras Tapi dengan itu Mereka akrab Sama orang tua Kan ada yang seperti itu Ya kan Justru Lembek-lembek Malah sangkain Kamu sakit ya Ya Ini tentu Diserahkan Gimana kelemah lembutan itu Ya diserahkan kepada Uruf Kebiasaan yang mereka kenal Kalau itu bagian dari Kelemah lembutan Yang mereka kenal Di antara mereka Maka itulah yang diperintahkan Loh syariat Itu yang diperintahkan Loh syariat Ya Nah Secara khusus Diantara bentuk Bakti kepada orang tua Yang harus diperhatikan Adalah Tutur kata yang baik Tutur kata yang baik Halimat yang baik Lemah lembut kepada Mereka Ya Disebutkan disini Dari Taiz bin Mayyas Dia berkata Kullu ma'ana jedad Fa'asabtu Dunuban La'ara Illa minal Keda'ir Aku pernah Bersama Sekelompok Orang Ya Najedad Ya Dan aku pun Melakukan dosa Yang tidak aku lihat Kecuali ini Dosa besar Dan aku pun berkata Kepada Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Kemudian Menjelas Abdullah bin Umar Ini sahabat Nabi Abdullah bin Umar Berkata Ketika ditanya Saya berbuat dosa Kayaknya ini dosa besar Kata Abdullah bin Umar Dosa apa itu Kultu aku jawab lagi Kata Kata Abdullah bin Umar Itu mah bukan dosa besar Ya Hunnatis'un Dosa besar itu ada sembilan Ya Di antaranya Di antara ada sembilan Dosa besar Yang pertama Syirik kepada Allah Yang kedua Membunuh Dengan tanpa Hak Ya Yang ketiga Lari dari medan perang Yang keempat Menuduh Wanita yang baik-baik Berzina Ini dosa besar Yang kelima Makan riba Yang keenam Makan harta anak yatim Yang ketujuh Berbuat ilhad Film masjid Ya ini Berbuat penyimpangan Kekacauan Kerusuhan Di masjid Secara khusus Masjidil haram Waladhi yastakhiru Wabukail walidaini Minal ukuk Dan Orang-orang yang Meremehkan Dan membuat Orang tua menangis Itu Termasuk bagian dari Durhaka Itu Termasuk bagian dari Durhaka Ya Jadi Abdullah bin Umar Mengatakan Di antara Bentuk dosa besar Membuat orang tua Jadi menangis Dan biasanya itu Dilakukan dengan Il kalam Dengan perkataan Ya Kolali Ibnu Umar Maka Ibnu Umar Berkata kepadaku Ataf rakun nar Kamu takut gak Kepada api neraka Watuhib Anta Tadkulal jannah Kamu suka gak Untuk dimasukkan Kedalam Surga Fakultu Iy Wallahi Iya Demi Allah Saya takut neraka Dan suka dimasukkan Kedalam surga Kol Maka Ibnu Umar Berkata lagi Ahayun walidak Masih hidup gak Kedua orang tuamu Kultu Indi Ummi Kata orang ini Ibuku masih hidup Kual Fawallahi Lau alantalahal kalam Watam Taha Ta'am Latadkulal jannata Majtanaptal Kabair Demi Allah Kalau engkau Bertutur kata Yang lembut Kepada ibumu Engkau Memberi dia makan Maka engkau Sungguh Akan masuk Dalam surga Selama engkau Meninggalkan Perbuatan dosa-dosa besar Yang disebutkan tadi Syurik Dan seterusnya Maka ini Delil yang sangat jelas sekali Perintah untuk Bertutur kata yang baik Kepada Orang tua Bahwasannya bertutur kata yang baik Kepada orang tua Ini diantara sebab Seorang masuk ke dalam Surga Terutama Kepada seorang ibu Halberin Seperti tadi yang telah disebutkan Kenapa ibu didahulukan Kenapa ibu Sangat penting Untuk diperhatikan Karena diantara sebabnya Dia seorang wanita Yang biasanya sensitif Penuh dengan perasaan Salah ucap saja Ini bisa Menggores hatinya Maka ini harus diperhatikan Apa yang kita ucapkan Apa yang kita katakan Kepada ibu kita Hal-hal yang Tidak akan mengecewakan Dan membuat dia sakit hati Ini penting Perhatikan Karena ini diantara sebab Seorang Dijauhkan dari api neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Dengan bertutur kata yang lembut Kepada ibu Kemudian Dijauhkan dari api neraka